Jokowi Dodo ini betul-betul nanti diilhami oleh Tuhan kita sendiri selamat datang dan selamat berjumpa kembali bersama kami channel yang senantiasa memberikan informasi faktual untuk anda sahabat sekalian sebagaimana kita ketahui pada hari kemis tanggal 8 Agustus 2024 yang baru lalu warga masyarakat yanglah hanya terdampak rencana pembangunan jalan Tol Gili Menuk Mengui kembali melaksanakan aksi damai penyampaian aspirasi mempertanyakan keseriusan pemerintah untuk meneruskan proyek atau mega proyek yang disebut berilai lebih dari 24 triliun rupiah ini aksi ini merupakan aksi yang ketiga kalinya yang dilaksanakan oleh warga terdampak dikoordinasikan atau dikoordinir oleh forum perbekel yang desanya atau yang warga desanya terdampak langsung yang lahan yang terdampak langsung rencana pembangunan ruas jalan Tol Gili Menuk Mengui ini baru dua bulan yang lalu kita mengetahui juga bahwa BPJT itu menyampaikan pengumuman PT Bangun Sarana Agung yang menjadi satu-satunya calon investor yang mengikuti babak prakualifikasi itu tidak memenuhi syarat sehingga 0 tidak ada investor yang memenuhi syarat untuk melaksanakan kelanjutan pembangunan rencana pembangunan mega proyek Jalan Tol Gili Menuk Mengui ini nah bagaimana hasilnya sekarang sekarang teman-teman yang pasti informasi yang kami dapatkan dari sumber kami terpercaya dari kementerian PUPR sedang berlangsung proses yang disebut dengan legal opinion legal opinion ini adalah pendapat hukum nah kami belum dapat informasi siapa yang mengajukan permohonan legal opinion dimana legal opinion itu diajukan permohonannya atau lembaga kejaksaan mana yang pastinya adalah kejaksaan dan yang menyusun legal opinion itu adalah jaksa pengacara negara dan biasanya itu tidak satu orang lebih dari satu orang legal opinion ini sebenarnya lebih ditujukan kepada proyek-proyek yang memerlukan investasi kita tahu Tol Gili Menuk Mengui ini adalah proyek strategis nasional jadi menjadi pertanyaan sebenarnya mengapa harus ada legal opinion padahal legal opinion ini konon diajukan permohonannya oleh jandah siapa apakah BPJT apakah kementerian PUPR ini untuk mendapatkan kepastian dari kementerian keuangan jadi tidak dana pengadaan lahan itu dibiayai oleh negara dan sehingga proyek Gili Manuk Tol Gili Manuk Mui ini yang tadinya unsolicited menjadi solicited dalam hal pengadaan lahan inilah yang belum dapat kepastian sehingga kita juga tidak bisa memberikan informasi yang akurat yang bisa meyakinkan dan juga tidak bisa menyampaikan edukasi ada tiga hal penting yang menjadi pedoman dalam penyampaian edukasi dalam kaitan dengan perencanaan suatu pembangunan pertama adalah aspek kognitif aspek kognitif ini adalah berkenaan dengan pengetahuan pengetahuan itu disampaikan kepada warga masyarakat kepada para pemangku kepentingan kepada semua pihak yang ada kaitan dengan rencana pembangunan tersebut kemudian yang kedua aspek psikomotorik afektif maksud kami yang pertama kognitif yang kedua afektif yang ketiga adalah psikomotorik yang kedua ini adalah afektif sikap dengan pengetahuan tersebut jadi masyarakat akan memiliki pilihan sikap mendukung atau tidak kemudian yang berikutnya adalah psikomotorik dengan dia mendukung maka dia akan melakukan tindakan yang menunjukkan dukungannya ya tindakannya psikomotorik disini sebenarnya warga masyarakat warga terdampak sudah menunjukkan tindakan karena sudah menanatangani berita acara persetujuan lahannya digunakan untuk ruas jalan tol nah inilah teman-teman yang informasi singkat yang wisat yang sampaikan pada kesempatan ini jadi pohon maaf sekali lagi belum ada satu jawaban pasti yang bisa dijadikan pegangan apakah ada kejelasan di tahun 2024 ini dana pembebasan lahan terdampak rencana pembangunan ruas jalan tol giliman mengwi itu benar-benar bisa dicairkan dan yang menjadi pertanyaan lagi mengapa ada legal opinion jika memang ini dibiayai oleh negara legal opinion itu biasanya itu dijadikan satu syarat untuk proses penanaman modal atau investasi berarti ini kemungkinan berkaitan dengan yang berikutnya dan demikian informasi yang bisa kami sampaikan mohon maaf apabila ada yang tidak berkenan dan pada pihak yang berkepentingan yang bertanggung jawab agar segera memberikan klarifikasi mengenai hal ini yang akhiri dengan Pramu Santi Om Santi 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 Om Terima kasih Terima kasih telah menonton!